Vietnam bikin turnamen dadakan takut kalah pamor dari Indonesia, mulai tak dipandang di ASEAN. Vietnam bikin turnamen dadakan untuk isi jadwal saat Indonesia di R3. Timnas Vietnam menggelar turnamen dadakan persiapan Piala AFF di saat Timnas Indonesia sibuk menata putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyambut Piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Cup 2024, Timnas Vietnam menggelar turnamen dadakan sebagai ajang mempersiapkan tim. Timnas Vietnam seolah menyibukkan diri, Usai Kipra di kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir lebih dini, berbeda dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia Timnas Indonesia Menyambut putaran ketiga babak kualifikasi, Vietnam cuma bisa menggelar turnamen dadakan. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kolektifitas serta gaya permainan baru yang sedang diterapkan oleh pelatih Vietnam pengganti Trozier. Mereka bersiap menjalani turnamen kesahabatan dengan Timnas Lebanon dan Timnas India sebagai lawannya. Menurut rencana digelar mulai 9 Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton bahwa turnamen itu digelar sebagai persiapan menyambut piala AFF 2024, namun tampaknya ada target lain yang ingin dicapai Vietnam. Lantas, apa alasan Vietnam menggelar turnamen dadakan ini? Menarik diperhatikan jika melihat tanggal digelarnya turnamen tersebut. Periode tersebut masuk dalam kalender FIFA Match Day, kemungkinan besar Vietnam tak mau peringkat FIFA mereka turun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tak hanya itu saja, mereka tak mau kalah pamor karena Indonesia sibuk di round 3. Sebab mereka sejauh ini juga sudah kalah jauh dari timnas Indonesia. Bagaimana tidak, dalam 4 laga yang mereka lakoni dengan timnas Indonesia, tak ada satu gol pun tercipta dari para pemain Vietnam. Dan di laga terakhir untuk kelompok umur sendiri, Vietnam harus menelan kekalahan dengan skor yang sangat telak, yaitu 5 gol tanpa balas. Padahal kita bermain dengan minim pemain diaspora, dan ini bisa membuktikan bahwa ada kemunduran secara pembinaan usia muda di kubu timnas Vietnam. Tentu ini membuktikan bahwa mereka tak bisa menyaingi Indonesia dan membuat turnamen, agar dipandang negara lain. Dan jika nanti kita akan menambah pemain diaspora lagi di round 3, pastinya Vietnam akan lebih susah untuk mengejar prestasi timnas Indonesia saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!